Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para semua penonton itu para subscriber dimanapun berada kembali lagi dengan saya Simo channel di malam hari ini saya dihadapkan saya ada motor Yamaha Scorpio jet yang datang tadi sore dengan punya permasalahan yaitu diselamat motor katanya kata konsumen saya satu berjalan motor meredak mati dengan diawe dengan suara ngeretek di daerah tensioner setelah ini bisa langsung susah mati moturnya diselah lagi susah keras yang ternyata pas saya bonggak adalah rata-rata nya lompat dari gergetang tensionernya ini nyelepas maka kutubisinya lepas jadi mungkin kurang menekan ke perintah rantainya jadi ini lompat pun tidak bisa berputar motor mati itu bermasalahnya tapi disini saya akan bukan masalah itu yang saya ditutupkan adalah masa secara setel kuping motor kuping manual motor Scorpio Oh ya sering teman-teman ingin tahu ya saya kembali lagi lantai keteng Scorpio ada di gigi sentriknya ada di daerah kuping berkuping bukan di daerah blok magnet sepertiga atau Megapro tapi Scorpio ada di blok kuping ini kalau anda pengen bongkar lantai keteng ganti tinggal bongkar blok kuping aja oke lanjut ke tujuan yang akan kita tutorial kan yaitu cara setel kuping motor setel kuping manual motor Scorpio misalkan begini Anda pertama kali bongkar misalkan eh motor Scorpio ini pengen ganti kampas pertama sekali kita ada bongkar dan Anda belum pernah sekalipun ini jangan dilepas ini hati-hati jangan dilepas jadi Anda cabut aja begini kalau lepas ini Anda putar-putar ini diputar-putar Oke kita lepas dulu nanti Anda manetelnya kalau tahu ya jadi masalah dibongkar yang seperti ini ini ada di sini di dalamnya ini ada velor kalau bulat sepertinya reking sama mirip cipok kecil kecil gede ini setut kupingnya ini saya lihat buka ini sedipu main untuk putar-putar Anda iseng-seng aja putar-putar kalau Anda tidak kalian tidak bisa setelnya nanti akan jadi masalah seperti begini misalkan udah semua misalkan semua ini dipasang blok semua udah beres kompas semuanya udah fairnya udah dipasang ada setel disini ada ngebahin motor ya ternyata ada masalah ternyata ke seandainya dilepas jaraknya udah segini jauh baru lari atau ditekan udah lari motor udah jalan anda setel sini kalian setel sini tidak bisa dari situ tidak bisa nah bermasalahnya ada di sini jadi masang main pasang-pasang yang klak-klak jadi ternyata pemasangan ini ada caranya Oke terus simak sampai selesai tapi jangan lupa like comment subscribe videonya dan klik loncengnya biar selalu update dengan video-video saya dapat notifikasi klik loncengnya biar selesai oke kita mulai nah setelnya begini misalnya kita udah pasang semua kita pasangnya tutup nama kok saya namanya hub hubling tutup hubling terserah anda namanya apa disini kebetulan nggak ada titik atau Nokia yang disini sama seperti dimotor apa ya untuk Jupiter ada itu harus disama ini seperti nggak ada langsung pasang saja nah ini jangan goyang kalau yang goyang begini kita tekan handel-handel kubli jarak segini maksudnya udah neken nanti kalau neken segini udah neken ntar larinya segini dia segini udah lari agak jauh ya nah makanya kita setel disini coba kekirin sampai ini nggak goyang ada jarak kita setel lagi disini sampai ini jangan sampai gerak kalau bisa nah ini dia ini lupanya agak di nol ya ini juga nggak apa-apa ini buat dan adik setelan kalau bisa kurang menarik ya lebih jadi ini ini diselesaikan jadi kita berikan agak-agak nolik sedikit lah jangan sampai ke nol banget buat mainnya nanti kurang kelebihan oke nanti kan siapa samper kita setelan lagi jadi disini aku tak tiket dulu jangan main pasang-pasang aja oke kita pasang baudnya ini cara setelnya ya simak terus ya jangan di skip nanti kelewat oke maaf saya megang kameranya sendiri ini harap maklum nih ini nanti kurang ya jangan sampai gerak banget kita putar lagi ke arah berarta aku berlawanan aras dari dunia coba oke kita putar lagi saya ulang lagi seperti itu sampai ketemu ya jadi jangan sampai gerak nantikan setelah disini yang penting terkena aja ya kurang lebihnya segitu teman-teman setelah setelahnya nanti jangan gerak dulu kolpas handle handle pas disini ya itu ini jangan sampai gerak nanti agak nempel aja jadi kan disini jangan tuh berlebihan kesini nanti jarak mainnya akan jauh maka kita setelah disini kita langsung ulapas hamper kita main setting lagi kurang apa langsung setelah disini tahu ulapas baru pasang berkupling itu kurang lebihnya segitu jadi setelahnya putar-putar disini di jangka ini jangan sampai goyang jemua agak berasa disini ya nempel lah pas handle tep nempel atas termat coba pasang perin dulu gimana kalau kurang kita main lagi ke arah pelawan ke arah jalan ke arah kiri ya jangan ke arah kanan tep ke arah kanan nanti kejauhan segini berlepas ini cukup bisa segini lah set nah oke kita tes tesnya jadi jangan dulu jangan dulu ininya dipasang dulu rapi jangan disetel kadang begini mungkin segitunya kurang rapinya teman-teman sama aja lah gitu nyintanya pun saya pasang semua sampai rapi ya begitu sama aja jadi saya mungkin segini aja yang saya videokan jadi ini hati-hati yang disini jadi harus main pister ya ke kiri aja terus sampai itunya agak sedikit ini kan kalau dipasang agak beda lagi kan narik ini kampas nah narik kampas kita pelan-pelan langsung kita mainkan disini kenopun gak apa-apa kendor kendor banget juga gak apa-apa ini kan agak di nol ya kita bisa tarik kesini hasilnya mantap mungkin segitu aja oke segitu aja tutorial dari saya secara setel kuping manual Scorpio jadi hati-hati dengan setelan ini jadi jangan main pasang blok semua rapi ganti oli dikasih oli pak disetel disini mentok ke kiri ke ditarik mentok dikurangin mentok kalau bisa nanti anda bongkar motor lagi blok kuping lagi makanya disetel di keadaan seperti ini dulu baru maaf ada anak kecil nangis di luar ya mungkin segitu aja mungkin teman-teman penjelasan di saya maaf kalau kurang jelas ya ya itu mungkin sekemampuan saja sekemampuan saya seandainya teman-teman tidak sependapat memkritik atau berkomentar silahkan yang mau bertanya silahkan saya akan senang hati menerimanya oke mungkin segitu video saya mohon maaf penjelasannya kurang jelas ini tip pemberian dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh